wabwb 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 nah ini mau ngingetin Nica buat penonton yang punya masalah bisa kirimin langsung videonya ke waktendonesia bercanda at gmail.com atau bisa langsung ke tweet dia dimention aja ke wabwb atau dengan hashtag wib underscore masalah atau boleh juga wib underscore jaim nah biar jadi kalau punya masalah dengan jaim langsung kirimin aja masalahnya nanti kita bahas disini langsung kita bisa usi disini aku mau nyari penumpang aku namanya arri kalau gak salah keriting-keriting itu ada gak sih orangnya disini kayak bonsai iya kayak bonsai agak musikin tenten gitu kulitnya makanya bukannya yang dari okejek iya makanya saya terlihat 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 ini bukannya niken anjani ya betul niken anjani ini tiba-tiba tolong niken anjani sampai ke studio wib chni-nyari bonsai itu buat apa ya karena tadi mau aku di bawah enggak dibalikin ke tua hal tapi yang dibalikin pari dari Pak dari Pak Ari salah satu ini ah itu bekerja bakalan itu mana motorenk Terus, salah mereka berdua. Sini-sini, balikin kunci motor. Aco, Aco. Wah ini, mereka tuh saking semangatnya pengen nonton WIB, sampe lupa buahin motor orang kan gak baik gitu. Aduh, kamu ini gimana? Buru-buru tadi ya, Rik. Buru-buru-buru-buru. Kunci motor, motor orang dipake. Maaf ya, Nikenya. Untung balik, Niken pulang, pendingan Niken disini. Duduk, ikuti seminar, gratis, gratis. Gak bayar, bener ya? Kalau gratis gak nolak. Udah, disini gak bayar, gak tau kalau setelah ini kamu harus berubat, tanggung sendiri ya. Jangan gitu dong, harusnya kita memberi yakinan kalau disini tuh selalu memberikan solusi. Boleh. Kalau ada masalah-masalah, pasti ada jalan keluar. Boleh? Ada waktu kan? Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan, silahkan. Silahkan. Ini kan tadi kita sedang membahas tentang jaim nih. Oke, jaim. Tentang orang-orang yang jaga image. Jadi orang yang jaim itu suka menutupi kesalahan dan kekurangan. Bisa dibuktikan langsung nanti ya? Bisa. Oke, kalau gitu lu luar biasa dulu dulu nih tepuk tangan dulu dong. Ciri-ciri dari orang-orang yang jaim. Karena setelah ini kita akan membuktikan dalam scientific fashion. Baiklah, kita akan melakukan sebuah percobaan ilmiah scientific fashion ini untuk membuktikan bagaimana bahwa orang yang jaim itu biasanya suka menutupi kekurangan dan kelemahannya. Kita akan buktikan di sini. Baik. Alat-alat yang kita butuhkan adalah, pertama ini, ini gelas cari yang dari bahan perek ya. Jadi gelas yang anti pecah. Oh. Jadi nanti gelas ini akan kita pecahin. Katanya, Gak pecah. Gak pecah. Gak pecah. Anti pecah itu kalau tidak sengaja, dia gak pecah. Misalnya, dia jatuh, gak pecah. Dia gak sengaja keinje, gak pecah. Gak pecah. Apa kalau dipecahin? Tapi kalau dipecahin, pecah. Kayak sarung anti luntur. Dia kalau dicuci gak luntur. Tapi kalau mau dilunturin, bisa. Oh iya. Kalau ngapain juga, terus kena gelas harusnya. Gelas. Beneran mau pakai ini, tapi kegedeannya gelas. Kalau anda misalnya tidak apa, di rumah misalnya tidak ada gelas, bisa pakai piring. Iya. Bisa ya pakai piring ya. Kalau sudah ada gelas lho ya. Kalau sudah ada gelas ya. Terus lu aduk-aduk mulai rumit ya. Oh itu mau makan. Kalau ini mau percobaan jadi gelas-gelas. Kemudian berikutnya, palu. Iya. Oke. Palu buat apa pak? Buat dipecahin. Ini palu nanti buat alat untuk memecahkan ini. Ada kaca pembesar. Ya. Ada penggaris. Gunanya untuk apa cara? Nah penggaris ini kan angkanya kecil-kecil. Iya. Ini untuk melihat. Pak! 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 evenly ucap! Cuba gala nanti! Cuku poquito ga sengaja juga Cak? Iya yang gak sengaja ini. Coba disengajahi dong Pak! Coba disengajahi dong Pak! Let's make a create. Coba disengajahi dong Pak! Coba disengajahi mukulnya?! Coba disengajahi . Udah! Coba di suspension dulu. biking machen moeten? Udah ! Ini adalah minyak sayur, ini minyak sayur adalah minyak yang diproduksi oleh pabrik. Wow, emang iya dong, sayurnya mana sayurnya? Pak Calontong, Pak Calontong, memang kayaknya semua minyak itu diproduksi oleh pabrik lah ya. Nah tapi kan tidak semua yang diproduksi pabrik itu minyak sayur. Oh iya betul, bener-bener. Bener lho, jangan lontong kembali ke area, ini hati-hati ya. Tapi masuk akal sih, orang yang wajahnya berminyak, minyaknya juga gak dari sayur. Gak dari pabrik itu, dan bukan sayurnya. Ini jadi minyak sayur, seperlunya ini jangan sampai melebihi, nanti tumpah. Oke, udah tau Pak. Itu serpihannya dimasukin ke dalam minyak, Cak? Nih, ibarat ini kekurangan seseorang. Percahan ini adalah kelemahan, kekurangan air. Kita masukkan ke minyak sayur. Kok gak mau dia? Ya, orang belum dipuang, Cak. Perubatuan. Apa yang terjadi, Cak? Eh, yang terjadi. Ini ada apaan? Jadi apa nih? Terus apa ini ya? Terus kenapa, Cak? Bapak itu minyak sayur. Bapak itu minyak sayur. Bapak itu minyak sayur. Bapak itu minyak sayur. Wah, Cak? Kok jadi rumah lagi? Wah, langsung utuh Pak, masukkan minyak. Jadi utuh lagi. Jadi, tadi gelas yang pecah bisa jadi utuh, tangan cahaya yang kering bisa jadi basah. Loh, bisa jadi dua ya, Cak? Ada dua, Pak. Iya. Ini tadi masukinnya berapa sih orang-orang? Dua. 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 Dua masukinnya. Loh, pecahkan satu kok jadi banyak? Kok jadi banyak, Pak? Itulah. Tiga. Karena kan dia pecahan. Secara alami dia terbentuk lagi. Dia nggak membentuk jadi satu, bisa jadi tiga. Wow. Keren. Bahkan apa? Abis, Pak? Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Loh, bleben. Tunggungnya apa? Apa? Bahwa kekelemahan kita, pecahan gelas tadi kalau dimasukkan minyak sayur, dia tidak akan terlihat dan kembali utuh. Iya. Ya kan? Oke. Jadi bagi anda, orang yang suka jaga image, untuk menutupi kelemahan, menutupi kekurangan, silahkan gunakan minyak sayur. Wow. Oke. Sudah, Risa. Lompong terbukti akurat kali. Iya. Dan nilai ini kita tadi akan membahas lagi tentang jaim. Benar, Cak? Makanya jangan kemana-mana tetap di WB Waktu Indonesia. Bercanda ya. Bercanda ya. Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Saya memang motivator. Saya kadang-kadang punya ide yang sangat liar untuk memberikan solusi. Tapi kalau membuat Ari terlihat keren, angkat-angkat.